Nah ada di sini. Gaju balik, Mbak. Jadi kalau kamu belian, belian kan hentang. Kalau kamu dijual, ya kalau dipangkat, ya iya iya. Pak, kamu mau. Ayolah, kamu mau yang ditambah. Ayolah. Aduh. Salah, kamu kak! Tidak, sepertinya gaji selalu, gaji selalu saja Oke, kasih ya Tapi kita pulih barang Pokoknya, kalau persoalan atau persoalan itu Buat dengan pasannya Mau pembelian atau perjualan itu pasti jalan-jalan-jalan Kalau pulih, berarti kan harus jalan-jalan langsung Jadi, jalan-jalan langsung Oke, jalan-jalan langsung Lawannya apa? Bilih secara kredit Kalau kita beli secara kredit Berarti, persediaan barang cacat Pasa kreditnya apa? Kan, kalau secara kunai Kan, persediaan barang cacat Nah, kalau secara kredit, persediaan barang cacat Mas, benar maksudnya Mas, benar maksudnya Mas, benar maksudnya Mas, benar maksudnya Kita beli Utang atau utang? Utang atau utang? Utang atau utang? Utang atau utang? Kita beli loh Tapi kalau kita mau jual Terus bahkan bisa di utang Utang panjang Jadi, di utang panjang Kalau kita mau jual Jadi, di utang panjang enggak Tidak Kalau di uang jualan itu apa? Tidak 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 Jadi, sebuah peranakannya keluar Kalau ini hutang-hutang itu juga Tapi kalau yang bedios, tidak capai Tapi, gue lihat sama Bagaimana? 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 Yang ada mulai, tapi nyamik Bagaimana? 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 Nuh Oke, langsung masuk ini ya Transaksi penjualan barang Jadi, kalau penjualan secara tunai Ini aja Kita bahasanya metode Periods Karena itu nanti yang memerlukan Peninsuaian Jadi, kalau periodsik tadi Ada kata-kata, tidak salah-cata Jadi, pakai penjualan Ini ada Pemberian secara tunai Salah penjualan secara tunai Kalau penjualan secara tunai Kalau penjualan secara tunai Jadi, kita akan mendapatkan tax Kita akan beri makan Terus jualan secara tunai 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 Nah, makanya mencatatnya di halaman 5.12 Kenapa kok itu retur dan keringanan penjualan itu di utang datangnya di belasi? Ya, itu kenapa? Karena selalu ini dikembalikan, kan sama penduduk tadi kan bisa Kembalikan dari kita, berarti di utangnya di kondisi dan pulang Makanya di utang datangnya di belasi Menggunakan jemputnya retur dan keringanan penjualan Nanti kalau kita yang membalikan juga sama Karena kita mau membalikan barang kalau ikut jual Berarti apa kita yang menjual? Benar pertunjian, tapi kan tulisnya berarti pembelian kita Apa yang menjual? Ya, jadi, utang pada retur dan keringanan penjualan Itu kalau kita yang sebeb, pembeli Tapi kalau kita membelikan jual ini Retur dan keringanan penjualan pada utang kita Nah, ini Sekarang kita lihat di halaman 5-12 Itu ada tulisan 2-10 Terus Terus 2-10 Terus 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 Jadi 2 x 10 x 20 Karena kalau disayang 3 x 15 x 60 Dari 15 Ketika kita pakai Masih 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 Kita Sekarang juga kasi-kasi hitung-hitungannya, jadi kita menghitung, tapi kejadiannya terbaru soal Andai kata soal itu terhitung mulai tanggal pembelian Kalau kata-kata saya terhitung mulai tanggal pembelian, berarti tanggal pembelian juga menghitung Tapi kalau misalnya tidak ada kata-kata gitu, berarti menghitungnya berikutnya Jadi misalnya pembelian tanggal pembelian, terus terhitung mulai tanggal pembelian Sampai tanggal pembelian, jadi tanggal pembelian itu lari, jadi tanggal pembelian Satu, dua, 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 dua